Intro Dalam rangka memperingati hari lanjut usia nasional, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan menggelar acara Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selasa 19 Juli 2022. Intro Pada acara yang dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Arief R. Husman Syaini, turut menghadirkan kader posyendulansia dan perwakilan lansia dari 38 Puskesmas serta pengelola program lansia di Puskesmas, Kota Tangerang. Acara ini berlangsung meriah dengan adanya pemberian berbagai penghargaan mulai dari pemenang posyendulansia terbaik sekota Tangerang, Puskesmas dengan screening TB tertinggi, serta pembagian door price menarik lainnya. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Tangerang dalam sambutannya, bahwa lansia Kota Tangerang harus sehat dan bahagia, pada kesempatan ini para lansia juga diajak untuk senang bersama dan games menarik lainnya. hari ini kita melaksanakan kegiatan peringatan hari lanjut usia nasional di Kota Tangerang. Jadi ini merupakan kuncak kegiatan dari serata yang berbeda yang dilaksanakan oleh kesehatan, 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 kesehatan. Jadi mereka ini adalah para kader bisa, para keluarga yang sudah dilatih oleh dinas kesehatan, mereka dilatih untuk bisa merawat para lansia yang mungkin memiliki keterbatasan, keterbatasan dalam sehari-hari karena penyakit kronis yang dideritanya, misalnya terkena seru, jadi dia nggak bisa aktivitas seperti biasa berbaring dan sebagainya. Mungkin alami kelumpuhan, itu yang dilakukan perawatan dan apanya oleh para pendamping peri lansia. Motivasi saya untuk bisa memahami peri lansia adalah karena saya sebagai pendamping ingin supaya lansia itu bisa hidup normal seperti manusia yang lainnya masih bisa beraktivitas, dan walaupun mereka kondisinya sudah tidak bisa beraktivitas seperti sehari-hari, kami sebagai pendamping ingin membantu mereka dalam hal memberi semangat kepada mereka dalam hal kegiatan sehari-hari seperti memberi makan, memberi obasnya, lalu membersihkan diri mereka seperti itu. Pada penghujung acara, peserta juga mendapatkan materi mengenai pengobatan herbal yang disampaikan oleh Dr. Dian El Konora dari Perkumpulan Dr. Herbal Medik Indonesia. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan motivasi bagi lansia di kota Tangerang agar tetap sehat, mandiri, bugar, dan bahagia. Selamat hari lanjut usia nasional, kota Tangerang tahun 2022. Langsia sehat, langsia berdaya, kota Tangerang, lanjut. Selamat hari lanjut usia nasional 26, kata Tangerang, ayo. Selamat hari lanjut usia nasional ke-26. Langsia sehat, langsia berdaya, kota Tangerang, maju. Tangerang, ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.